Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami dari kelompok yang terdiri dari Sri Ramademi, Rahmayani, Bonita, akan menyebabkan tentang naos Disini saya akan menyebabkan naos Kata naos adalah kata benda yang menunjukkan seseorang suatu tempat, benda, atau bahkan gagasan Dalam bahasa Indonesia, naos disebut dengan nomina Naos biasanya merupakan subjek atau objek dari klosak Naos digolongkan menjadi tiga Pertama, didasarkan pada wujudnya Berdasarkan pada wujudnya, naos dibagi dua Contract noun, abstract noun Berdasarkan pada penamaannya, naos terbagi menjadi empat Common, proper, collective, material nouns Berdasarkan pada jumlahnya, naos terbagi dua Uncountable nouns dan countable nouns Berdasarkan pada wujud, contract noun Contract noun merupakan naon yang dapat diindra atau diamati dan dideteksi oleh panca indra Noun yang nyata dalam bentuk fisiknya Contohnya, meja, atau table, book, google, bicycle, sepeda, dan lain sebagainya Abstract noun Abstract noun merupakan naon yang tidak dapat diindra Diamati atau dideteksi oleh panca indra Noun yang bukan merupakan objek material Material, material biasanya digunakan untuk menutupkan ide, konsep, perasaan, atau keadaan Abstract noun tidak dapat disentuh Contohnya, kebahagiaan, happy nice, kesedihan, sick nice, rasa cinta, love, music, musik Berdasarkan penamaan, common noun Common noun adalah penggolongan kata benda untuk orang Person, tempat, place, benda, dan halsem Cara umum, bersifat umum Common noun tidak menggunakan huruf kapital di awal katanya Kecuali digunakan untuk mengawali kalimat atau menjadi judul Contohnya, book, table, house, dan lain sebagainya Proper noun Proper noun merupakan penggolongan kata benda Orang, person, tempat place, dan benda secara spesifik Atau bersepat khusus Proper noun dapat digunakan untuk nama, bulan, bangsa, agama, tempat, institusi Atau organisasi Proper noun Diawali oleh kapital Atau tidak diawali oleh A, N, D Contohnya, dari Jakarta, Jogja Collective noun Collective noun merupakan noun yang digunakan untuk mendispeksi suatu kelompok atau kumpulan yang bersifat kelompulan Contohnya, group of people, group of animals, group of things Empat, material noun merupakan noun yang berasal dari alam Contohnya, water, gold, silver, salt, dan lain sebagainya Tiga, berdasarkan jumlah pembagian noun Open table noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung dan dijamakan Kata benda ini tidak dapat diawali dengan 1, 2, 3, and Contohnya, open table noun kebanyakan hanya memiliki bentuk seguler atau tunggal Namun ada beberapa yang hanya memiliki bentuk plural Contoh, sugar, culture, and mix Dua, kebanyakan noun Contohnya, kebanyakan noun adalah kata benda yang dapat dihitung Contoh, kontohnya kebanyakan noun berbagi menjadi 2 macam Yaitu, 1, seguler kata benda yang dapat dihitung tinggal Dua, plural kata benda yang dapat dihitung jam Contoh, seguler pencuri kei In, lip, dan lain-lain Plural, first, risk, kei In, first, risk, dan lain-lain Kesimpulan Studi Inggris, there are many things that must be nouns in different times One of which is the part of speak that are spoken or in English called part of speak Nouns are anything that we see or can talk about in their genot people Things, class, plans, animals, ideas, and so on Objective are objective or step words Words can describe nouns And verb is a word that can describe verbs Objective and other words exist for nouns and pronouns By knowing the words in English What inform meaning and application It is hoped that it can be one of the capitals in learning English well Mempelajari bahasa Inggris ada banyak hal yang harus ditahui terlebih dahulu Salah satunya adalah Bagian-bagian perkataan yang dikutupkan atau dalam bahasa Inggris disebut part of speak Di antara nouns atau kata bunda adalah segala sesuatu yang kita lihat atau dapat kita bicarakan Dan yang menunjukkan orang, benda, kupat, tumbuhan, hewan, gagasan, dan sebagainya Objective adalah kata sifat atau kata keadaan Kata yang menerangkan kata bunda atau noun Handbook merupakan kata yang menjelaskan kata kerja Kata sifat dan kata lainnya kecuali Kata bunda, kata noun, dan kata ganti atau plural Dengan mengetahui kata-kata dalam bahasa Inggris Baik bentuk, arti, serta aplikasinya Diharapkan dapat menjadi salah satu modal Dalam mempelajari bahasa Inggris secara baik Kemikianlah hasil dari penjabaran kami tentang nouns Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh